Iringan bunyi lutupan senjata mengiringi pemakaman salah satu anggota polisi Polresta Banyuangi, Senin 14 Agustus 2023. Sejumlah personel disiagakan di dekat makam memberikan penghormatan terakhir di detik-detik masuknya jenazah ke dalam liang lahat. Prosesi pemakaman Bripka Hari Purwanto, Bintara Polse Genteng, Polresta Banyuangi berlangsung hikmat pada Senin pagi ini. Kepergiannya diiringi ratusan personil kepolisian Polresta Banyuangi yang sejak pagi bersiap mengantar kepergian rekan sejauhnya tersebut. Detik-detik prosesi pemakaman secara kedinasan itu menarik perhatian warga sekitar untuk menyaksikan di TPU Tegal Sangut, Dusun Kerajaan, Desa Sempu, Kecamatan Sempu. Lantaran, prosesi pemakaman kedinasan yang jarang sekali terjadi di wilayahnya. Sejumlah personil bersenjata laras panjang berada di dekat makam menghunduskan senjata ke arah langit. Lutupan keras longsung peluru jadi tanda penghormatan terakhir bagi Bripka Hari menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Prosesi pemakaman secara kedinasan ini sendiri dipimpin oleh Kapolse Genteng, Kompol Agung Setia Budi, dan dikomandani Kanitlantas Polse Genteng, Ibtu Nanang Wardana. Ini kita lakukan upacara kedinasan Polri, pemakaman rekan kami, saudara kami, teman kami, sejawat kami, Bripka, Hari Purwanto, Sarjana Hukum karena sakit. Memang sakitnya sudah lama, jadi dalam perawatan sudah pernah dirawat di rumah sakit Bayangkara, Polda, kemudian dilanjutkan di rumah sakit Luda. Kemungkinan untuk sakitnya kurang lebih sudah hampir satu tahun, kemudian tadi pagi pukul 03.00 beliau dipanggil oleh Sangkali. Agung menyebut, semasa menjalankan tugas, Bripka Hari termasuk polisi yang berintegritas tinggi. Sosok Bripka Hari bisa jadi teladan bagi anggota lainnya saat menjalankan tugas di lapangan. Namun perjuangan Bripka Hari untuk menghabdi sebagai abdi masyarakat harus terhenti lantaran penyakit ginjal akut yang menggerogotinya. Upacara pemakaman itu pun ditutup dengan pemberian bunga di atas makam. Dari Banyongi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.